Halo Sobat Tino, apa kabar semuanya kembali lagi di channel Home History disini saya akan sedikit mereview unit dari tipe si FL245JN nah disini ini adalah seri DAM ya ternyata di seri FL245JN ini bisa digunakan DAM namun ini kita kecualikan ya karena ini hanya bisa di medan yang nggak terlalu ekstrim banget sih kalau dia di medan ekstrim banget dia cocok di FM260JD atau 245JD dia adalah mobil yang benar-benar spesifikasi tipe DAM ya guys oke disini saya hanya mereview secara generalnya aja ya jadi semoga review yang saya berikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian ya oke Sobat Tino jadi mobil FL245JN ini adalah mobil varian common rail biasanya dia konvensional ya yang kita sebut FL235JN tapi ini adalah FL245 dengan seri common rail kecepatannya itu yalah 104 km per jam dan daya torsi tanjakan itu ada di 27 mesin ini bertipe J08E WM mesin diesel 4 langkah segaris direct inject turbo charge intercooler jadi mesin ini sudah menggunakan turbo charge intercooler dimana mesin dengan tekanan yang tinggi bisa di redah dengan adanya turbo charge intercooler kalian bisa lihat disini mobil ini memiliki tipe ban yang sangat besar ya dengan tipe Brickstone kalian bisa lihat memiliki 10 ban atau yang kita sebut mobil Tronton ya guys ya jadi mobil-mobil seri Tronton itu memiliki 10 ban buat teman-teman disini mobil seri dam ini memiliki PTO atau yang disebut power take off dia memiliki daya take off ke atas karena dia dam ya guys ya dia mempunyai tekanan yang sangat super di tempat letaknya itu transmisi guys di transmisi di bawah mesin nanti coba saya akan tunjukkan namun disini tanky bahan bakar dari tipe FL245JM ini adalah 200 liter guys jadi tanky bahan bakarnya lumayan amat-amat banyak ya untuk mobil sebesar ini dengan daya tanky 200 liter sangat efisien sekali untuk jarak jauh oke dia menggunakan dua aki ya guys ini adalah aki yang digunakan dengan ampere itu 12 volts kali dua jadi sekitar 24 volts oke ini adalah PTO PTO yang saya bilang tadi dia ada di transmisi nah ini adalah transmisi dari tipe unit FL245JM nya dari sinilah tenaga yang dihasilkan power take off yang dilarikan ke dam dan menghasilkan tenaga di hidrolik nah itulah yang mengakibatkan dam itu bisa take off ke atas guys begitu teman-teman oke ini adalah seri mesin dari FL245JM ini adalah mesin J08E WM tenaganya luar-luar biasa banget guys dia seri sudah common real dan juga bahan bakar sudah masuk ke euro 4 oke ini adalah air brake system tempat pengereman dari mobil kita ya mobil ini menggunakan sistem penganginan yang sangat sangat safety sekali membuat kalian aman ya jadi kalian gak usah khawatir karena mobil ini sudah didesain sangat sangat safety sekali kemudian kita punya differential atau yang disebut garden ya jadi differential ini sangat sangat berpengaruh dari penggerak unit kendaraan jadi dia adalah kunci dari segala penggerak kendaraan ya guys ya dari differential ke gardan gardan itu adalah yang tepat differential nya kemudian lari ke transmisi-transmisi ke mesin itulah sistematika dari pembakaran penggerak dari kendaraan tersebut nah ini dia tipe FL245JM nya yang sudah varian common real system dia adalah seri 500 Hino kalian bisa lihat desain kabinnya sangat sangat elegan cocok sekali buat para pengusaha pengusaha besar ya khususnya mining pertambangan ini sangat cocok banget ini adalah bagian bawah dari mobil dam ya oke ada pelindung guards gitu pelindung di bawah untuk ketika ada manuver ya yang sangat ekstrim dia terlindungi dari hantaman radiator mesin gitu oke ini adalah baut dari ranger dam kita ya sangat kuat sekali ini adalah pijakan versi terbaru dari ranger sangat kuat tumpuhannya ya guys kemudian ini adalah saringan udara ya saringan udara yang sangat-sangat bagus untuk penyaringan udara juga jika ada indikasi kotor atau apa dia ada not tanda ya di alat yang kecil ini nah ini jika ada berwarna merah itu saringan udara harus dibersihkan supaya lebih bersih lagi udaranya dan mobil tidak berbet ya kalau di bawah jadi kita sangat-sangat bisa mengontrol sekali dengan adanya saringan udara ini oke itu saja penjelasan dari saya mengenai FL245 Gen seri tipe dam semoga apa yang saya jelaskan bisa menjadi tambahan ilmu buat kalian-kalian yang melihat seri tipe dam ini mohon maaf jika saya ada salah-salah kata dalam penyampaian video dan jika ada masukan boleh ditambahkan terima kasih buat teman-teman jika kalian suka dengan video ini bisa like, comment, and subscribe thank you, thank you, thank you